. Sempat viral di media sosial sejumlah pemuda diduga melakukan pemalakan pada pengemudi travel di jalan Pekalongan Banjarnegara, dipastikan hoax alias berita bohong. Terkait hal itu, Satreskrim Polres Pekalongan mempertemukan keduanya. Aksi penghadangan mobil travel oleh pemuda soal adanya kesalahpahaman saat di jalan, bukan pemalakan. Mereka akhirnya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dari hasil pemeriksaan oleh Unit 2, Satreskrim Polres Pekalongan. Kedua belah pihak juga menyangkal perihal adanya pemalakan, kita telah memanggil kedua belah pihak, baik sopir travel maupun pemuda yang terkait video tersebut. Dari hasil pemeriksaan keduanya, membenarkan tidak ada pemalakan. Video itu bukan pemalakan. Namun benar akibat kesalahpahaman saat berkendaraan, kata AKP Isnovim, Kasatreskrim Polres Pekalongan, dikutip, pada Jumat, 28 April 2023, pengemudi travel dihentikan oleh pemuda karena mau menyerempet. Keduanya sudah memaafkan diselesaikan secara kekeluargaan, dan keduanya membantah adanya pemalakan, tambahnya, salah satu warga paninggaran bernama Yusril Dima Polres Pekalongan, mengatakan tidak ada maksud dan niatan untuk melakukan pemalakan. Ia menghentikan laju kendaraan untuk meminta klarifikasi pengemudi soal peristiwa motornya yang hampir disenggol oleh mobil travel tersebut, saya tidak ada unsur pemalakan, namun motor saya mau disenggol, saya kejar dengan tujuan untuk menanyakan saja. Tidak ada maksud untuk pemalakan atau minta uang, ujarnya. Sementara itu, Muhammad Nashtain, yang juga pengemudi travel mengklarifikasi video yang beredar luas di sosial media. Sampai jumpa di video selanjutnya.